Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ma'amun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Mengucapkan, Marhaban ya Ramadan Tidak terasa Ramadan telah datang kembali di hadapan kita Sebagaimana ibadah mahdoh lainnya Puasa Ramadan itu juga mempunyai dua dimensi Ada dimensi ritualitas Dimana umat Islam yang telah memenuhi persyaratan secara fikir Diperintahkan untuk menahan lapar dahaga Sejak datangnya waktu subuh Sampai dengan masuknya waktu mahrim Dimensi yang kedua tentu saja adalah dimensi sosial Ada pesan yang cukup fundamental dari ibadah Ramadan Bahwa umat Islam dituntut tidak sekedar menghadirkan puasa Ramadan Pada dimensi ritualitas Tapi juga penting untuk mengedepankan dimensi sosial dan kemanusiaan Umat Islam dididik secara penuh selama sebulan Untuk bagaimana bisa memaknai dimensi sosial dari ibadah Ramadan Harapannya tentu Selepas ibadah Ramadan Makna puasa dari sisi sosial dan kemanusiaan Bisa dihadirkan dalam konteks Keseharian Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb